Seluruh kota merupakan tempat bermain yang asyik Oh senangnya, aku senang sekali Oke guys, welcome back to my channel Kali ini kita mau bahas satu tempat yaitu dusun bambu Nah ini kalau kita nyampe ya tempat drop off-nya Kita scan dulu untuk kehadiran kita Nah disini juga nanti untuk menu, reservasi dan sebagainya Nah ini kita akan masuk ke dalam Suasananya indah seperti ini ya Bisa langsung reservasi makanan dan sebagainya Ya ini masuk, kita disemprot dulu ya Dan kita masuk ke dalam Kita naik kendaraan kecil Menuju ke lokasi Nah alamannya guys ini ada di jalan Kolonel Masturi Kilometer 11, Kartawangi Cisarwa Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat Jam operasional jam 9.30 sampai 17.30 Disini ada apa aja, ada banyak ya Ada lembur kurang Ada galeri flora Indonesia Ada taman arimbi Ada burang rang dan juga purbasari Suasana alamnya sangat menarik sekali ya Di jalan menuju ke lokasi Tempat yang pertama yang nanti kita akan tuju Setelah kita sampai di tempat penghantaran Lokasinya ya Jadi teman-teman bisa milih mau kemana dulu Dalam kesempatan ini kita cek dulu ya Kita mau ke Purbasari Makan di tepi danau Kita masuk jalur sebelah kiri ya guys Kita masuk terus ke dalam Di dalam ini merupakan bangunan-bangunan Yang enak untuk kita bisa bersantai disana Dengan makanan citarasa khas Sunda yang sangat otentik Teman-teman bisa menikmati berbagai menu makanan yang ada disana Nah ini danau yang selama ini kita mungkin lihat Di foto-foto atau di video-video Dengan ikan yang gemuk-gemuk Indah sekali guys kalau kita bisa sampai disini Karena ada perahu yang bisa kita naikin juga Untuk kita bersuap foto Nah kita kelihatan dulu ya Kita coba lihat-lihat ada apa saja disana Bangunan-bangunan seperti ini yang akan kita jumpai Bangunan yang ada di tepi danau Kita lihat dari atas Seperti ini ya Lokus banget Kemudian kita lihat dari atas Begitu ya Sangat bagus Airnya tenang Karena ini danau buatan Oke aku mau foto dulu ya guys Cekrek Cekrek Oke Biar ada kenangan Tenang-tenang ke sini Ya ini suasana danau Yang indah sekali dengan bangunan-bangunan yang sangat mudah Kita bisa turun ke bawah Untuk melihat-lihat ada apa saja Yang pentingnya ada bagian bangunan dan doa Dan ikan-ikan yang luar biasa ada disana Buat teman-teman yang kesini yang mau foto juga sangat bagus sekali Tidak bagaimana kita menambah spot foto Sehingga kita menambahkan hasil foto yang baik Setelah kita melihat dia danau Maka teman-teman Saya ajak untuk melanjutkan Untuk terus kita berjalan ke atas Saat ini Saya mengajak teman-teman Untuk kita jalan ke arah Taman Arimbi Taman Arimbi ada satu taman Disana ada banyak bunga Kanan-kiri Jadi kalau kita melewatinya Akan penuh dengan Kepohonan Dan juga jalur-jalur sungai Yang sangat indah Karena selanjutnya Tata dengan baik Disini juga ada tempat untuk menginap Buat teman-teman yang mau menginap Silahkan ke kanan Yang tidak menginap Silahkan ke kiri Di petanya Nah selanjutnya Kita akan melakukan perjalanan kita Ke lembur kurang Disini kita bisa melewati jalan ini Untuk ke atas Dengan hampara dan padir Yang ada di tanaman Pemandangan dari atas Sangat menarik Kita bisa melihat Suasana yang ada di bawah Dengan berbagai tanaman yang ada Dan tentunya dengan Tegara yang sangat sejuk Disini juga disediakan Souvenir Sebagai buah tangan Jika anda akan memilikinya Disini juga ada tempat Kiosk kecil Yang warung Ada tata yang menjaganya Kita bisa belajar disana Situasinya Sangat aman dan nyaman Disini juga disediakan Alat kemulian musik Yang sesekali Anda dapat menunjukkan Pak gelaran musik Disini Selanjutnya Setelah kita lihat Di atas Kita turun lagi Teman-teman Bisa menggunakan Mobil Yang biasa digunakan Untuk antar Sejumlah tamu Yang kita Menggunakan Lumayan Tapi naiknya Masa-masan Turunnya Jauh Terlebih Terlebih Lagar menantikan percaraan kita ini satu tempat juga yang cukup enak dan juga nyaman ke mana kita akan masuk ke galeri flora ya lulus kita ke kiri di sini ada begitu banyak tanaman hias yang bisa kita lihat kalau kita mau membelinya silahkan anda yang mencintainya dan mencintainya dibawa pulang dengan membayar sekitar harga nah selanjutnya teman-teman saya mau ngajak teman-teman ke belakang ya di tempat ini disediakan satu tempat minum coffee yang enak dan mudahnya mana setiap pengunjung yang datang ke sini diberikan kesempatan untuk mencintai ya berdasarkan tiket yang sudah diberikan Nusantara coffee kita akan coba melihat yang bagaimana si kakak meraci kopi itu ada berbagai macam kopi di sini kita boleh mencicipinya dan jika anda tertarik anda bisa juga membelinya penyiapan komen cukup menarik karena semuanya dapat terlihat dan cukup detail sekali bagaimana untuk menikmati kesedihan kopi yang enak dan nikmat kita membutuhkan satu proses yang cukup panjang kita dapat kopinya mandalik teman-teman silahkan coba kopinya selanjutnya kita akan ke Lutung Kasaru satu tempat ya bisa digunakan untuk tempat makan juga jadi konsepnya ini ada di tengah alam begitu ya di dalam ruangan yang dipilih ini oleh tanaman hutan yang tentunya akan membuat kita seolah-olah ada di tengah hutan karena ini bukan weekend jadi tempatnya ditutup ya guys kita nggak bisa masuk karena biasanya tempat ini dibuka hanya untuk weekend bersaksi penjaganya selanjutnya saya ajak teman-teman untuk ke atas satu tempat makan dengan suasana yang lebih romantis menarik sekali di sini ketika kita mau makan tersebut sudah makan alasnya itu selalu diganti dan tentunya ini semua untuk menjaga kebersihan nah di tempat ini kita bisa melihat danau dari atas ya menarik sekali pemandangan jika kita lihat dari atas nah ini yang seringkali kita lihat di foto-foto minuman kita sudah sampai minumannya menarik ya dengan nama-nama yang sangat bunyik buat teman-teman tidak ada salahnya untuk mencoba beberapa minuman yang ada di tempat ini saya minum jahe seri ya menarik sekali tempatnya buat teman-teman suka gula-gula biasanya dibawa jadi harus diaduk ya dengan tekan-tekan maka nanti air gulanya akan keluar teknik atau sekali buku rempah-rempahnya selain menu minuman ada juga menu makanan ini nasi di goreng dan juga dengan perpaduan antara rendang dan juga roti di makannya rendang dimasukkan oke sebelum kita kembali kita shoot sekali lagi tempat ini kita meningkatkan kemangan yang indah dan setelah itu kita menuju ke jalan laku bulan thank you ya buat teman-teman yang sudah di jalan laku ini jangan lupa like komen dan share supaya tidak mengetahui ada satu tempat yang sangat indah sekali ini lempar botak bandung oke kita kembali pulang dihantar oleh mobil yang tadi bersama dengan kita sebelum pulang kita kita akan diajak keliling-keliling lewat dari bawah tengah atas dan nanti kita akan dihantarkan kembali menuju ke lokasi ya rumah kita dari awal kita berangkat supaya ada kenangan gini ya sekitanya klik-klik semua jalan tadi kita tidak jalanin dan semuanya indah oke sampai jumpa lagi di dalam kesempatan yang akan datang semoga tidak bisa berjumpa lagi kalau ada sumur di ladang jangan lupa berbanding kalau ada kesempatan kembali kita akan berjumpa lagi sampai jumpa di video selamat menikmati terima kasih from all thank you god bless you bye bye